Sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPP-APPKB Kabupaten Temanggung mengadakan sosialisasi gerakan sayang ibu dan bayi atau GSIB kepada kader kesehatan dan PKK di Desa Bandung Gede, Kecamatan Keduh pada Rabu 24 Mei. Bertempat di Balai Desa Bandung Gede, Kecamatan Keduh, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan sosialisasi gerakan sayang ibu dan bayi atau GSIB sebagai upaya menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung. GSI merupakan gerakan yang dilakukan oleh masyarakat bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi angka kematian ibu karena hamil, bersalin, nifas, dan juga bayi. Selain itu, GSI bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan kesadaran dan kepedulian dalam upaya interaktif dan sinergis di mana kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu wujud hak asasi perempuan dan juga anak. Tujuan dari sosialisasi GSIB ini adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita karena saat ini di tahun 2022 itu masih ada kematian ibu di Kabupaten Temanggung masih ada 7 kemudian kematian bayi dan balita itu masih ada 123 dan 22 balita dan diharapkan nanti untuk desa-desa itu untuk selalu bersiaga dalam menurunkan kematian bayi dan balita Kegiatan ini dibuka langsung melalui sambutan oleh Sekretaris Desa Bandung Gede didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini Pada kesempatan tersebut, kegiatan sosialisasi diikuti 25 orang peserta yang terdiri dari Kader Kesehatan dan PKG Desa Bandung Gede Sosialisasi diisi pemateri dari Bidang Pemberdayaan Perempuan DPPPA-PPKB Kabupaten Temanggung Sementara itu, pemerintah desa Bandung Gede juga menyambut baik kegiatan yang merupakan upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi ini Dengan adanya sosialisasi di desa kami akan lebih meningkatkan kesehatan ibu dan bayi terutama di kesehatannya dan bisa, gimana ya, ini untuk desa Bandung Gede bisa lebih jelas, lebih mengenal dalam melaksanakan program GSIB ini Harapannya gimana Pak? Harapannya dengan adanya GSIB ini, persosialisasi GSIB ini di desa Bandung Gede, tingkat kesehatan ibu dan bayi lebih meningkat Kedepan diharapkan semua desa untuk menganggarkan kegiatan gerakan sayang ibu sebagai upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Temanggung Senang melaporkan untuk Temanggung TV